Beberapa jajaran direksi PT KAI yang sepertinya juga akan melepas keberangkatan dari argonur pangga ini Terima kasih telah menonton! Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di Indonesia Travel Guide Kali ini saya sedang berada di Stasiun Gambir, tempatnya di Hall Utara dari Stasiun Gambir Kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Solo, kembali menggunakan kereta Argo Dwi Pangga Bagaimana kesuruhannya untuk perjalanan kali ini? Simak terus videonya Untuk rute keberangkatan sendiri di Stasiun Gambir saat ini melayani baik di Hall Utara maupun Hall Selatan Bedanya adalah untuk di Hall Utara yang saya sedang ada di depan saya ini Hall Utara ini khusus untuk pemberangkatan dengan metode masuknya itu masih secara manual Sedangkan untuk yang Hall Selatan yang ada di sebelah sana yang di dekat pintu masuk Itu adalah untuk khusus pemberangkatan dengan metode face recognition Jadi teman-teman yang belum mendaftarkan face recognition Di sana ada juga tempat fasilitas untuk mendaftarkan face recognitionnya Dan bisa langsung masuk menggunakan metode face recognition Namun apabila teman-teman tidak berkenan untuk mendaftarkan face recognition Mendaftarkan wajahnya teman-teman masih bisa masuk melalui Hall Utara ini Jadi masih secara manual dengan cara scan tiket maupun boarding pass teman-teman Serta jangan lupa menunjukkan kartu tanda pengenalnya masing-masing Stasiun Gambir sendiri terdiri dari 4 line atau 4 lazur Dimana jalur 2 dan jalur 3 nya adalah jalur lurus Jalur-jalur ini biasa digunakan untuk keberangkatan dan kedatangan kereta eksekutif dan unggulan dari KAI Seperti deretan kereta Argo, kereta Taksaka, Gajayana, ataupun Gawijaya KRL kadang juga berhenti di stasiun Gambir Namun hanya untuk menunggu jalur kosong tanpa melakukan kegiatan naik turun penumpang Oh iya kebetulan hari ini tanggal 6 April 2024 dan merupakan hari pertama dari libur lebaran Jadi suasana di stasiun Gambir penuh sesak oleh pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya Terpantau masuk di jalur 3 Ini kereta tambahan untuk angkutan lebaran kali ini Yaitu kereta Gajayana tambahan Seri fakultatif dari kereta Gajayana dengan relasi Malang-Jakarta Ditarik oleh lokomotif CC206 milik Depo Induk Sidotopo, Surabaya Ini kayak kereta Brawijaya ya Gerbongnya nano-nano Pakai gerbong K1 biasa Serta tadi ada juga yang pakai gerbong K1 tipe kaca pesawat Ini terkait dengan kereta Argo Dwi Bangga yang akan saya gunakan pada hari ini Argo Dwi Bangga sendiri merupakan kereta dengan nomor KA10 Untuk relasi dari stasiun Gambir Menuju ke stasiun Selopalapan Nah untuk keretanya sendiri nanti menggunakan kereta New Generation yang terbaru Yang kemarin sudah diresmikan di tahun 2013 2023 akhir maksud saya Ya untuk Argo Dwi Bangga sendiri merupakan train set nomor 1 Jadi benar-benar kereta nomor 1 atau kereta pertama yang menggunakan rangkaian New Generation Untuk keretanya sendiri nanti akan berangkat sekitar jam 9 Atau mungkin jam 8.05 Dan akan sampai di kota Solo sekitar jam 4 sore Yaitu sekitar 7 jam saja Nantinya kereta Argo Dwi Bangga akan masuk di jalur 3 disini Sedangkan sekarang di jalur 3 ini ada kereta tambahan untuk arus angkutan lebaran Yaitu kereta Gejayana tambahan Ini tadi baru masuk sekitar jam 8 Tadi masuk sampai di Gambir Kemudian nantinya akan langsung lurus lagi menuju ke depo Kemungkinan untuk dilakukan pencucian dan pembersihan Nah untuk di jalur 4 nya sendiri nantinya akan masuk kereta Argo Cirebon Yang mana akan menuju stasiun Cirebon dan selanjutnya akan menuju ke Tegal Senyal hijau semuanya keluar dari jalur 3 kereta Gajayana tambahan berangkat dari stasiun Cirebon Di jalur 3 terdapat 1 buah rangkaian kereta eksekutif Kereta super 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 nya KAI Yang di nomor 1 kan Yaitu kereta Argo Bromo Anggrek Kereta Argo Bromo Anggrek juga mendapatkan kereta Atau mendapatkan trendset New Generation Bersama dengan Argo Dwi Pangga Argo Lawu Serta Taksaka Untuk lever nya sendiri menggunakan warna merah muda ya Atau pink Atau ungu Bebat lah ini Gimana teman teman Menurut teman teman warna apa ini Disana terlihat ada KRL yang mau masuk ke stasiun Jambir Namun tertahan oleh sinyal masuk Karena untuk jalurnya sendiri Jalur kanan Ini akan digunakan oleh KRL yang dari stasiun Gondang Tia KRL dari Gondang Tia tadi terhenti terjenak Karena sinyal berangkat masih belum hijau Barusan sinyal berangkat berubah Dari sembuyan hijau Dan kereta KRL dari jalur 3 Akan berangkat menuju ke stasiun Gondang Nantinya Setelah track ini clear KRL dari stasiun Gondang yang akan masuk itu Dapat masuk ke dalam jalur 3 Ternyata jalurnya digunakan Untuk langsir terlebih dahulu Dari lokomotif TTC 206 yang tadi menarik Argo Cirebon Jadi untuk KRLnya tetap Tertahan di sinyal masuk disana Kasian ya Ini langsiran kereta TTC 206 Yang akan berdinas untuk menarik Kereta Argo Cirebon Dengan relasi gembir Menuju ke Cirebon dan Kota Pedang 825 kereta Argo Promo Anggrek Diberangkatkan dari stasiun besar Gambir Nah disini setelah kereta Argo Promo Anggrek Kereta Argo Cirebon akan diberangkatkan Sekitar pukul 8.30 Dan nantinya akan disusul oleh Argo Dwi Pangga Sekitar jam 8.45 8.45 atau 8.50 Sekitar itulah Ini dia KRL tadi Yang tertahan di sinyal masuk Agar yang bisa jalan Tertahan sekitar 10-15 menit Kalau gak salah Mulai dari Ada Apa namanya Ada langsir Mulai dari langsiran Lopo Argo Cirebon Kemudian ada lagi Argo Promo Anggrek berangkat Kemudian ada lagi Angsirannya lagi Yang masuk ke jalur 1 Mantap lah ini Sabar 8.35 kereta Argo Cirebon Berangkat dari stasiun Gambir Menuju ke Cirebon dan Tegal Berimpitan dengan keberangkatan dari Argo Cirebon Dari utara masuk Argo Merbabu Tambahan Jurusan Semarang Tawang Banyak banget ini Kereta-kereta tambahan di Jalur Mudik saat ini Jalur Mudik Karena angkutan lebaran Tentu saja PTKI Menambahkan armada-armada tambahan Armada-armada fakultatif Untuk menunjang Higimen dari masyarakat Teman-teman yang berangkat Dari stasiun Gambir Bisa jalan-jalan Menuju ke Peron Utara ini Di sini tepatnya Di Peron Utara Teman-teman bisa melihat Pemandangan-pemandangan Di sekitar Monas Ada Monas Ada Kementerian Perhubungan Kemudian di sana ada Istana Negara Ini ada Di sini ada Masjid Istiqlal Sorry Ada Masjid Istiqlal Di sana ada Gedung MK Ada Kominfo Ada Perpustakaan Nasional Tinggi Mantap lah di sini Gedung-gedung mentakar langit Mentakar langit juga sih Gedung-gedung tinggi Di sekitar Ring 1 Dari Istana Negara Hampir jam 9 kurang 10 menit Kereta Argo Dwi Pangga Masuk ke jalur 3 Stasiun Gambir Kereta dengan Rangkaian New Generation ini Akan membawa 8 buah gerbong eksekutif 2 gerbong lakseri 1 buah gerbong makan Yang letaknya Ada di antara Eksekutif 5 Dan eksekutif 6 Serta sebuah kereta Pembangkit Loko yang berdina sendiri Merupakan Loko CC206 Yang masih Menggunakan Livery Hood RI Yang ke 78 8 tahun Mudik hari pertama Penumpangnya Sangat ramai Apalagi Tadi saya sempat Lihat Ada Beberapa Jajaran direksi PTKi Yang sepertinya Juga akan Melepas Ke perangkatan Dari Argo Durbangga Ini Pak Didi 857 Kereta Argo Duwipangga Berangkat Berangkat dari Stasiun Gambir Para Tetinggi Tetinggi PTKi Melakukan salam Perpisahan Kepada para Pelanggan Argo Duwipangga Ada Raffi Ahmad Vibes mudik Di kereta Argo Duwipangga Untuk Lebaran Tahun 2024 Ini tadi Kita berangkat Terlambat Sekitar 7 menit Dari Jadwal Semula Dimana Jadwal Semula Kita berangkat Sekitar 8.50 Pagi Dan Ini Baru saja Diberangkatkan Sekitar 8.57 Pagi Kereta Argo Duwipangga Akan Berjalan Sekitar 7 jam Hingga Sampai Di Stasiun Solo Balapan Dimana Dalam 7 jam Tersebut Kereta Ini Akan Berhenti Di beberapa Stasiun Besar Yaitu Yang pertama Dari Jatinegara Kemudian Berangkat lagi Kemudian Menuju ke Stasiun Cirebon Kemudian Belok ke kanan Kita menuju ke Stasiun Solo Solo Hanya Hanya Ditemuh Dalam 7 jam Saja Menjadikan Kereta Argo Duwipangga Menjadi Kereta Tercepat Bersama Dengan Kereta Argo Lau Dengan Catatan Untuk Relasi Dari Solo Ke Jakarta Dan Sebaliknya Ini Ada Komuter Line Cikarang Yang Tertahan Di Sinyal Masuk Stasiun Jatinegara Tentunya Karena Jalurnya Akan Digunakan Terlebih Dahulu Oleh Kereta Argo Duwipangga Yang Lokal Ngalah Ngalah Dulu Hehehe Terima kasih Terima kasih Tidak 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 selamat menikmati 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 CNN dia ini termasuk jenis kereta eksekutif campuran ya jadi dia bawa gerbong eksekutif juga ekonomi ekonomi sendiri dia ekonomi premium untuk yang eksekutifnya dia tadi kalau nggak salah bawa gerbong eksekutif dan satu Priority selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sama seperti di kereta argolabu sebelumnya rangkaian generation menampilkan keindahan kapanjang berbeda yang lebih fresh dari kereta-kereta eksekutif pada umumnya di bagian atas bisa dilihat di langit-langit ada ambien leg yang full dari depan sampai ke belakang kemudian untuk lupang AC nya pun juga sekarang bercorak dia golong-golong gini ya berpola seperti ini kemudian yang biasanya dulu di atas ini ada kaca hitam list hitam seperti itu sekarang diganti dengan motif-motif batik seperti ini dan yang terlihat lebih modern adalah yang di bagian samping sini untuk nomor penulis tempat kursi sekarang diganti menjadi LED seperti ini Terempoto 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 Terima kasih telah menonton 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 Untuk LED light Terima kasih telah menonton 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 Tapi untuk menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton